Di waktu yang bersamaan, Presiden Jokowi Dodo juga meresmikan pembangunan pembangkit listrik tenaga surya 50 MW di IKN Nusantara. Kapasitas itu masih bisa ditambah sesuai dengan kebutuhan masyarakat IKN nantinya. Presiden berpesan kepada dirut PLN, Darmawan Prasojo, agar kebutuhan listrik hijau di IKN harus bisa tercukupi. Selain itu, Jokowi meminta pemasangan saluran listrik tak lagi memakai tiang listrik. Presiden merinci, PLTS nantinya mampu memproduksi energi hijau sekitar 93 GWh per tahun dan mampu mereduksi emisi sebesar 104 ribu ton CO2 per tahun. Tidak hanya tenaga surya, menurut Jokowi Dodo di IKN juga akan memanfaatkan potensi listrik dari tenaga air. Hari ini juga sudah ada. Kita akan melakukan groundbreaking pembangunan pembangkit listrik tenaga surya yang berkapasitas 50 MW. Ini adalah pionir pembangkit energi terbarukan di IKN. Tadi Pak Dirut menyampaikan, Pak, ini masih ada kapasitas yang bisa dinaikkan kalau memang masih dibutuhkan. Tidak apa-apa pelan-pelan, tetapi kebutuhan selalu tercukupi, yang paling penting itu.